telah terhubung dengan Ibu Bunda Richard Eliaser, Rineke Alma Pudihang. Bu Ine, apakah mendengar suara saya, Bu Ine? Iya, iya, ada. Bu Ine, di Zoom juga ada Mabespori, Kepala Divinuas Mabespori, Irjen Deddy Prasetyo. Apa yang Bu Ine sampaikan terhadap nasib harapan Bu Ine terhadap Richard kepada Mabespori? Bu Ine? Terima kasih, kalau harapan kami dari orang tua saat ini untuk Mabespori, kiranya icat kalau bisa sampai masih bisa bertugas kembali seperti dulu sebagai seorang anggota polisi. Karena dia juga menjadi seorang anggota polisi ini dengan perjuangan yang sangat luar biasa, dan dia juga sangat mencintai kepolisian. Jadi dia berharap, kami juga berharap dari orang tua, agar icat masih bisa bertugas kembali seperti dulu sebagai seorang anggota polisi. Bu Ine, apakah benar memang icat dalam kasus ini memang ingin kembali ke kepolisian lagi, khususnya di Brimob, Bu Ine? Iya, dia memang ingin cari. Karena itu kesintaannya, itu cita-citanya dari kecil. Dia ingin jadi seorang anggota polisi, dan sekarang jadi anggota Brimob. Dan dia berharap, sangat berharap, bahwa dia tidak kembali bertugas sebagai seorang anggota Brimob. Oke, baik Bu Ine. Pak Deddy Prasetyo, itu adalah suara dari Ibunda Richard Eliezer, yang sangat berharap icat bisa kembali ke Mabespori. Gimana tanggapan Mabespori, Pak Deddy? Pasti apa yang menjadi keinginan Bu Ine, akan kita dengar. Bapak Kapolri pasti akan sangat bijak untuk mendengarkan apa yang menjadi saran masukkan dari masyarakat. Itu sudah menjadi komitmen beliau. Dan tentunya nanti dari Hakim Komisi Kodetik, Pori, akan mendengarkan juga apa yang menjadi keinginan Bu Ine. Fakta-fakta itu tentunya akan disampaikan dalam proses persidangan, dan itu akan diuji. Tapi saran masukkan sekali lagi, ini merupakan bagian yang terpenting sebelum Hakim Komisi Kodetik akan memutuskan dengan sangat bijaksana. Oke, baik. Kembali ke Bu Ine. Bu Ine, setelah dituntut 12 tahun penjara, dan kemudian dihukum 18 bulan penjara, gimana posisi Bu Ine atau perasaan dari Bu Ine sebagai Ibunda dari Richard Eliezer, Bu? Terima kasih kami sebagai orang kecil. Kami berdua sebagai orang tua, merasa sangat bersyukur puji Tuhan, karena dari tuntutan yang awal 12 tahun, dan akhirnya menjadi putusan 1 tahun 60 bulan, itu merupakan satu berita yang sangat membuat hati kami sangat bersyukur. kita, karena kami sangat berharap dengan putusan seperti itu, berada di anak kami, dengan harapan mungkin bisa bertubat kembali kepada anggota polisi. Karena sekarang saat ini kan bapaknya sudah tidak bekerja, dan ICAT ini merupakan tulang umum dalam keluarga kami, jadi kami sangat berharap, kami berharap sekali agar kita bisa kembali bertubat kembali kepada orang tua polisi. Oke baik, Bu Ine harapannya adalah ICAT bisa kembali diterima di kesatuan dari Mabes Polri, dan itu masih menunggu bagaimana sidang kode etik yang akan segera dijalankan. Terima kasih Bu Ine.